Yuhuuu, masih sanggup makan pedes-pedes kan? Pastinya dong. Nih, ada lagi. Resto yang menyuguhkan makanan Sunda yang sudah berdiri sejak 2009. Awalnya, buka di Lembang. Namanya aja udah sehade lada. Kebayangkan pedesnya. Tuh, langsung aja kita buktiin. Resto DSDL ini andalan menu-nya yaitu ayamnya, guys. Resto dengan suasana mirip kayak di Jawa Barat ini berhasil membawa suasana damainya sampai ke Kebayoran, Jakarta Selatan. Kita coba aja, guys. Oh, jadi ini tuh udah dipotong-potong gitu ya? Yuhuuu. Kering banget loh, guys, ayamnya. Tuh, kenapa tadi nyak-nyak kayak ayam rempai ya? Karena dia banyak banget nih ketumbarannya. Oke, kita coba ya, Dim ya. Ini ayam kampung. Oke. Jadi ayamnya ini, miket kalau kata orang lain apa ya? Lain buat ayah. Apa ya? Bumunya itu ngempel di daging-dagingnya ayam ini. Wow, aku menemukan hata karun. Lihat nih, guys. Ampelah. Lu juga dapet ya? Dapet dong. Gue udah ngambil leluhan. Di depan kita udah ada sambal kecomberangnya. Kita saburin langsung disini ya. Tau nggak sih kenapa aku bilang sambal kecomberangnya ini enak banget. Sambal kecomberangnya tuh teksturnya, ya. Ya, mirip kayak sambal basok. Jadi kayak encer gitu. Sekarang kita duetkan ayamnya sama sambal kecomberang. Jangan lupa nasinya yang banyak. Dan bumbunya itu kayak bumbu ayam cerundeng, tau nggak? Tidak banyak tuh tuh lho bumbunya, dedeknya. Wah, ayamnya lembut banget. Sambal kecomberangnya juga wangi. Dan nasinya anget. Jadi pas banget. Wah, ini bakal nagih, guys. Jujur nih, guys. Aku sih suka banget perpaduan ayam ngumpet yang diduetkan dengan nasi panas dan juga sambal kecomberangnya. Sekarang kita mau cobain nih ikan nila bakar kemangi, oke? Nih, semacam pepes ya. Akan kita unboxing dia. Guys, lihat deh. Dagingnya. Kemanginya. Kita cobain ya, ini ikannya ya. Tadi sih aku nyocok bumbunya pedes. Wow. Des, 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 des. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sub indo by broth3rmax